Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini rencananya, mau kita bikin chamber filter disini Dan kalau disini sudah selesai, kita lanjut di bagian sini Kalau disini cuma sedikit aja guys, karena kecil ya Terima kasih telah menonton Nah oke teman-teman, disisi sebelah sini sudah selesai Ini mulus banget, sekarang saya mau lanjut disisi sebelah sana Baru nanti lanjut sebelah sini ya teman-teman Oke teman-teman, untuk pengacian di bagian sana juga sudah selesai Dan kita tinggal di sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini Jadi yang disini sudah saya kasih ikan Itu sudah ikan ukuran konsumsi Kita kasih makan juga yang di kolam besar Koleksi indukan-indukan ya teman-teman Dan ini bibit-bibit yang baru kita tebar waktu itu Kita kasih makan juga guys Kalau masih kecil kasih makannya sedikit-sedikit aja Sehari saya kasih pakan 3-4 kali ya Karena di kolam ini oksigennya sangat melimpah Jadi ikan dikasih pakan sampai sekenyang apapun Gak bakal mati ya teman-teman Dan ini untuk media filternya sedang saya copot Karena baru saja saya bersihkan Sekarang saya mau nyirokin telur-telur kodok yang ada disini guys Karena ini nanti mau saya pakai buat nebar larva yang baru Jadi kita usahakan harus steril ya teman-teman Ini daun-daun juga kita bersihkan Ini ada kodok nih guys Bahaya banget kalau ada kodoknya Kodok Nah ini telur kodok nih teman-teman Ini harus kita bersihkan Ini diisi dengan air hujan Karena air sumurnya gak mencukupi Kemarin beberapa hari hujan tuh Lumayan nih Sudah bisa ngisi kolam ini Dan ini sudah mulai tumbuh lumutnya guys Nah ini juga telur kodok nih ya Kayak gini nih Ini harus kita buang juga teman-teman Ini ada daun kakao Karena saya juga ada tanaman buah kakao Kakao tuh lumayan Disini harganya bisa mencapai 100 ribu per kilo Tapi harganya naik turun teman-teman Kalau untuk saat ini Harganya 60 sampai 70 ribu per kilo Jadi ya lumayan juga ya Oke kolam sudah bersih Ini sudah ada lumut-lumutnya Sebagai cadangan makanan Buat larva-larva nanti Karena saya juga lagi mijahin Indukanila di kolam atas teman-teman Sekarang kita lanjut ngaci lagi di bagian sini Dan kalau waktunya cukup nanti kita lanjut disini Kalau gak cukup ya lanjut besok ya teman-teman Jadi di bagian pipa-pipa ini adalah area yang cukup sulit Untuk kita kerjakan Jadi memerlukan waktu yang agak lama Untuk proses pengasihannya Karena kita butuh keteletihan dan kesabaran Dimana di pinggir-pinggir pipa itu Agak rumit dijangkau ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah oke teman-teman Untuk pengacian di bagian pipa-pipa Waterfallnya ini juga sudah kelar Ini sudah halus Sekarang tinggal di bagian sini ya teman-teman Tapi karena sekarang sudah sore Sudah gelap Sudah mau maghrib Kita istirahat Kita lanjutkan besok Dan untuk video kali ini Mungkin cukup sampai disini dulu Semoga video ini bermanfaat Dan menambah inspirasi Saya Bini Erwan mohon pamit Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!